Halo Halo guys selamat datang lagi di channel aku channel yang membahas tentang akuarium laut dan khususnya akuarium laut ku sendiri yang ini guys sekarang Oke jadi di video kali ini ini aku mau nunjukin ke kalian ya ini tank aku yang 70 cm yang kemarin habis cycling dan ini sekarang juga masih cycling ya guys ya dan kalian bisa lihat di sini susunan batunya berubah oke nah ini aku aku rescaping lagi guys tuh yang batu yang tadinya model atau batu yang apa namanya nih deadrock yang aku semen-semen gitu ya itu aku lepas ya karena aku kurang suka ya karena batu scaping yang semen-semen itu aku kurang cocok menurut aku ya dan di sini aku punya batu yang yang memang asli ya pot batu deadrock yang teksturnya tuh kasar-kasar gini ya guys ya runcing-runcing gini ya tuh lihat dan untuk batunya sendiri yang semen semenan atau sambungan itu aku tempatin di sini guys tuh lihat tuh udah aku sendirikan dan rencana juga nggak tahu mau diapain itu batunya cuman di sini aku mau ngasih tahu ya jadi nggak masalah buat kalian yang lagi cycling atau bikin aquarium laut awal yang kondisinya lagi cycling dan kalian pengen ngerubah-rubah batu nah ini di sini aku juga ngelakuin guys jadi nggak masalah ya menurut aku dan selagi belum ada biota baik itu ikan atau coral di tank kita saat cycling kalian boleh mindah-mindah batu sebenarnya juga saat udah ada biota pun sebenarnya enggak masalah sih asalkan kalian juga mindahinnya hati-hati ya karena setiap perpindahan itu pasti bakal merubah ekosistem yang ada di tank kita itu guys kayak apa namanya tempat kita buat bakteri pengurainya itu pasti berubah ya karena ada pergeseran batu tapi enggak masalah menurut aku sendiri asalkan kita hati-hati dan enggak sering ngobok-ngobok ya atau membuat airnya menjadi keruh itu enggak masalah sih asalkan enggak sampai keruh ya jadi kalian boleh sah-sah aja kalau kalian mau rescaping ulang dan di sini aku pakai batu karang ada beberapa dan di sini kalian bisa lihat di bagian kaca ini sudah banyak muncul diatom lagi ya karena perpindahan batu tadi hasil rescaping jadi menghasilkan diatom lagi ya atau bakteri pembuatan pembuatan bakteri pengurainya lagi jadi di sini muncul diatom atau gelembung-gelembung udara yang nempel di kaca seperti ini ini enggak apa-apa ya di sini kondisi tank aku atau air kuni sudah menuju ke mecer ya karena dilihat dari lumutnya ini lumutnya sudah muncul hijau lumut hijau banyak banget di sini ya kelihatan ya lumut hijaunya dan ini nanti lumut hijaunya ini kalau semakin lama didiemin atau dibiarkan saja ini nanti juga menghilang guys atau memudar ya warna hijaunya dan lumut-lumutnya juga memudar dan di sini sirkulasi airku sendiri ini enggak ada sirkulasi karena belum ada filter ini hanya pakai gelembung udara air atau airator supaya menciptakan oksigen di dalam tank ya supaya ada kadar oksigennya di dalam air ini tujuannya kurang lebihnya cuma seperti itu aja biar ada selalu ada perputaran atau perubahan atau pergesekan airnya ya jadi enggak diem aja jadi aku kasih airator supaya biar banyak kandungan oksigennya dan Hai ini kebetulan juga aku pakai batu lefrok ya ada dua batu bongkahan lefrok dan kebetulan ada biotanya bonus ya dari lefrok biotanya itu berupa lumut seperti ini guys ini ya eh kok lumut apa namanya siput sorry salah ngomong ini siput ini aman ya karena apa ya dia tinggalnya di lefrok dan yang keduanya yang namanya seapapun jenis siput ya itu aman karena dia bisa bersihin sisa-sisa makanan dan amoniak serta kayak lumut-lumut coklat atau lumut hijau dia bisa bersihin karena makanannya dia itu ya ini seperti kelinci ya siput kelinci itu cuman dia warnanya hitam guys tuh lihat banyak jenis lumut ya yang penting apapun itu lumut kok lumut sorry salah terus apa siput apapun jenis siputnya ini enggak masalah dan dia enggak beracun dia aman tuh sih menurut aku ya karena enggak tahu juga kalau pandangan yang lain juga berbeda karena memang ada beberapa siput yang eh berbahaya juga ya tapi sebahaya-bahayanya siput dia bisa bersihin lumut itu udah lebih bagus lah di tank kita ya tuh dan kalian bisa lihat disini ada namanya apa sih ya jelly jelly apa gitu pokoknya ini seperti ubur-ubur kecil tuh lihat banyak banget kan ya guys tuh lihat ini aman ya ini enggak masalah kalau di ada ini di tank kita itu palah bagus ya karena sudah menjadi penanda bahwa sudah ada ekosistem di dalam tank kita guys tuh lihat nih kayak jelly jelly apa gitu kemarin jelly fish atau apa sih kurang tahu ya kalian bisa searching sendiri ya ini tuh apa aku kurang paham istilah-istilah namanya ya tapi yang jelas ini aman di tank kita enggak pasalah dan untuk tank aku sendiri ini belum ada ikannya dan cycling sudah sudah memasuki satu bulan lebih ya tengah aku belum ada biota dan disini juga belum ada filter ya guys Hai mungkin next time aku bakal kasih filter mungkin ya filter gantung aja ya filter samping sini atau gantung nggak tahu nanti lihat aja di video selanjutnya guys oke dan untuk dosingnya sendiri atau penambahan bakteri starter disini aku selalu ngasih setiap minggunya ya setiap minggunya aku selalu kasih bakteri fotosintesis bikinanku sendiri itu sekitar dua mili atau lima mili lah pokoknya dikasihin disini setiap minggunya untuk menambah-nambah bakterinya di dalam tank kita dan disini aku enggak pakai biodigus atau bioptim aku hanya pakai bakteri bikinanku sendiri yang biangnya itu dari biang oksigenik jadi kalau kalian punya oksigenik kalian bisa pakai juga di teng kalian untuk cycling atau untuk selanjutnya ya karena itu bagus buat ekosistem atau buat penambah bakteri di tank kita oke ya cukup sekian aja update untuk tank ini dan jika ada yang ingin ditanyain bisa tulis di dalam kolom komentar dan buat yang kalian yang belum subscribe bisa minta tolong di subscribe dukung terus channel ini supaya maju terus dan berkembang dan like video ini serta share buat kalian yang pengen membagikan buat teman-teman kalian informasi tentang aquarium air laut semoga bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye hai 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 selamat menikmati